manajemen resiko oke ini adalah menggunakan trigger angle thing berikutnya saya akan coba untuk menggunakan trigger hammer maupun shooting star kita lihat yang berikutnya adalah ini menggunakan trigger hammer maupun shooting star oke kita lihat yang yang pertama kita lihat ketika marketnya sudah ya awalnya sempat turun kemudian oke kita coba untuk dengan sempat turun kemudian naik kemudian ini side twist setelah naik ini marketnya konsolidasi marketnya side twist kemudian sempat break out ini sempat break out nah ketika sempat break out disini ada area namanya support kuat ya ini adalah area support kemudian ketika dia turun nah ketika dia turun ini perhatikan dia tidak menyentuh area support artinya ada benturan support yang kuat kemudian perhatikan ini setelah dia turun mulai ada penolakan disini kemudian setelah itu muncul hammer muncul hammer disana ya sudah sudah ada penolakan kemudian di area support kemudian muncul candle hammer ya tadi sudah kita sampaikan hammer itu ada disini ada pemukulnya kemudian ada tangkainya ya yang kita tunjukkan ini adalah hammer dimana di bawah ada tangkainya kemudian ada bodinya di atas berada di area support yang kuat berada di area support apalagi sebelumnya sudah ada penolakan dari sellernya sendiri yang sebelumnya ada candle warna merah kemudian ada penolakan ada penolakan ke atas artinya buyer muncul disana kemudian wujudnya dimunculkan disana candle yang sudah berubah warna sama-sama turun ya sama-sama awalnya ini turun kemudian di area yang hampir berdekatan ditolak oleh buyer lagi sehingga muncul pola candle hammer disana ya maka ini menjadi ini menjadi trigger kita untuk menjadi trigger pemicu kita untuk bisa entry buyer disana ya tentu harus selesai dulu candle nya candle hammer nya harus selesai dulu baru kita entry ya setidaknya satu dua candle pun kita bisa ambil taking profit disana atau take profit disana ya sesuai dengan target masing-masing target target per orang tentu berbeda ada yang menggunakan jangka panjang tentu kalau kita menggunakan jangka panjang ini ya luar biasa naiknya kemudian setelah di ujung atas ya setelah naik atas ya kita perhatikan juga nanti kalau kita mau entry perhatikan juga apakah disana ada apakah ada ada resisten disana yang kuat kemudian kita perhatikan trigger nya adakah pola candle yang muncul disana ya baik itu angle thing baik itu doji hammer shooting star kemudian twister maupun morning star evening star ya tinggal kita melihat bagaimana nanti di ujungnya ini adalah salah satu contoh yang menggunakan trigger pola candle hammer berikutnya kita coba untuk menggunakan pola candle yang lain kita coba menggunakan morning star atau doji yang ketika doji kita coba menggunakan doji sebagai acuannya oke perhatikan ketika trend nya masih turun ini trend nya masih turun arah trend nya masih kebawah ya kemudian sempat koreksi ya ini sempat koreksi ya sempat koreksi namun demikian tidak mampu untuk break out bahkan di area di area retracement saja tidak mampu break out ya di area retracement tidak mampu break out kemudian di ujungnya muncul candle doji ya muncul doji disana doji yang tadi kita sampaikan adalah yang jenis gravestone ya karena ekornya panjang di atas kemudian berada di trend line turun ya karena berada di trend line turun maka kemungkinan besar masih akan lanjut turun karena ini hanya persifat koreksi naiknya kita bisa lihat di sebelah atas ada juga penolakan disini nah kita bisa lihat disini ada penolakan artinya di area penolakan ini pun tidak mampu untuk break out ketika dia naik kemudian ada penolakan disana tidak mampu break out ya kemudian setelah itu muncul pola candle doji seperti ini ya doji jenis gravestone maka kemungkinan besar akan berbalik atau kembali ke rel utamanya yaitu rel turun ya tentu untuk menguji apakah betul-betul mau turun kita nanti kita bisa lihat candle confirmator juga disana kalau kita mau tunggu kita bisa tunggu satu candle merah berikutnya tetapi ketika sudah betul-betul penolakan yang kuat dojinya muncul kemudian di area retracement pun tidak bisa di break out kemungkinan turun akan sangat besar misalkan kita ketinggalan entry misalkan kita melihat kondisinya sudah muncul dan sudah merah ya kita lihat strukturnya struktur marketnya kita lihat disana ketika struktur marketnya sudah terbentuk seller atau bearish kemudian bullishnya sudah berat atau tidak ada dominasi bullish disana artinya ada hijau tetapi tidak terlalu banyak berpengaruh maka tetap potensinya adalah turun sampai nanti perhatikan di area support lagi ketika di area support perhatikan disana akan muncul apalagi triggernya nanti kita bisa lakukan analisa ulang lagi dan seterusnya kalau kita mau entry seperti itu jadi tahap-tahapnya jangan lupa lihat trendnya kemudian perhatikan area penting ada support ada resisten tadi kemudian ada channel atau trend channel trend line kita perhatikan semuanya kemudian berikutnya kita menggunakan contoh yang keempat yaitu menggunakan morning evening atau evening star dimana ada ada bintang yang muncul disana bintang ini sebagai penanda bahwa ini adalah keraguannya kemudian confirmatornya adalah candle selanjutnya confirmatornya adalah candle selanjutnya kita bisa lihat disini di atas disini kita bisa lihat disini ada candle ketika naik dulu kita lihat ini trendnya naik kemudian di ujungnya muncul candle yang berubah warna candle yang berubah warna kemudian ada bintang disana kemudian setelah itu dikonfirmasi candle yang lebih kuat atau candle bearish yang lebih kuat kemungkinan besar kondisi seperti ini masih akan turun meskipun di tengah trend naik meskipun di tengah trend naik kita tetap kombinasikan dengan retracement yang kita sudah bahas banyak mengenai area penolakan atau retracement yang kita ambil 50% dari kecenderungan kita bisa lihat disini kita bisa ambil tengah tengah disini sehingga untuk menguji nanti adalah area retracement ini meskipun ada peluang untuk turun dari doji ini dari evening star ini namun kita harus uji apakah nanti breakout dari area retracement atau tidak kalau misalkan di area retracement banyak ditolak lagi muncul candle atau muncul trigger lagi maka kita bisa mengikuti trigger yang terakhir yang punya validitas yang lebih tinggi yang saya maksud dengan validitas disini karena trendnya masih naik sehingga ketika koreksi dan berada di area retracement ini ditolak dan muncul bullish angle feng lagi maka kita bisa mengikuti arah selanjutnya arah dominan utamanya yaitu naik entry kita bisa taruh di atas yang sini atau disini kalau misalkan kita ragu kita bisa menguji satu candle hijau lagi kita taruh entry kita disini tetapi kalau sudah sering menguji dalam kondisi yang tidak breakout di area retracement kemudian sudah mulai muncul triggernya kita bisa entry di selanjutnya disini tergantung bagaimana kita mengujinya masing-masing punya pengalaman yang berbeda nanti untuk kita melakukan uji marketnya yang penting semuanya bisa dicoba bisa dengan langsung entry bisa dengan kita lakukan konfirmator berikutnya yang terpenting tahu tekniknya kemudian tahu langkah demi langkahnya kemudian yang berikutnya kita coba menggunakan yang terakhir kita menggunakan twister top maupun twister bottom kita bisa ambil salah satu atau salah duanya perhatikan ketika trendnya naik dulu ketika trend naik kita lihat dengan highlight oke kemudian banyak penolakan disana hati-hati ketika sudah banyak penolakan begini banyak penolakan banyak penolakan sempat konsolidasi kemudian kita di area disini karena banyak penolakan kita bisa tarik garis atau harga resisten disana oke trendnya naik memang tetapi disini ada resisten ada resisten disana kemudian ini area pentingnya sudah ketemu resisten disitu banyak penolakan kemudian muncul pola candle atau trigger 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 muncul apa pola candle kita lihat apa yang muncul disana ternyata ada tweezer top disana ada tweezer top disana sehingga kemungkinan besar probabilitasnya akan turun sampai dimana kira-kira nah kita uji dengan area retracement disini separuhnya tidak usah terlalu jauh kita ambil separuh perjalanan separuh perjalanan dari dominannya warna hijau kita ambil setengahnya ini untuk kepentingan target kita target profit kita atau setidaknya untuk pembatasan ketika nanti marketnya turun kemudian di area disitu apakah breakout atau kembali karena kalau nanti di area retracement ini banyak ditolak banyak ditolak dan muncul candle hijau lagi maka kemungkinan besar akan balik ke atas setidaknya di area retracement pertama ini kita bisa menguji apakah breakout atau tidak kalau misalkan breakout maka langkah kedua adalah membatasi di area support dimana di area support ini sebagai penghalang sebagai area uji selanjutnya setelah retracement di area disini di uji apakah nanti dia bakal kuat atau tidak lagi-lagi di area support yang tadi sudah breakout berarti yang di retracement ini ini area retracement area retracement sudah di breakout kemudian lanjut turun lagi kemudian di uji lagi di area support di area support perhatikan apa yang muncul di area support dia tidak breakout oke ketika tidak breakout triggernya apa yang kita bisa jadikan sebagai acuan untuk kita entry kalau tidak ada triggernya jangan entry dulu ya pastikan sudah ada trigger yang kita bisa gunakan untuk pemicunya untuk alasan terakhir kita support sudah ada kemudian market nya tidak sampai menembus support atau bahkan ditolak ketika mendekati area support berikutnya munculnya apa ini candle nah kita lihat ternyata muncul twister bottom dia sempat turun kemudian ditolak lagi nah ini sama-sama disini ya sama-sama dibuka disana kemudian ditutup mendekati candle sebelumnya artinya lebih dominan hijau daripada merahnya maka ini menjadi trigger kita untuk entry selanjutnya ya silakan nanti diuji di pasangan yang berbeda di market yang berbagai macam kondisinya yang terpenting kita perhatikan area pentingnya supportnya kemudian ada trendnya bagaimana kemudian area trend lainnya bagaimana ketika trendnya atau trend lainnya turun dibentur oleh support kemudian muncul triggernya kita bisa mengikuti yang terakhir sebagai trigger pemuncak tadi kita bisa entry baik disana oke mudah-mudahan bisa di jalankan mudah-mudahan bisa dipraktekan dan berpeluang untuk bisa profit lebih banyak lebih konsisten dan bisa meminimalkan kerugian kita dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi intinya saya akan menarik satu kesimpulan intinya yang pertama tetap kita utamakan adalah trendnya ya meskipun nanti benturan kita utamakan trendnya kemudian setelah itu jangan diabaikan area pentingnya khususnya support resistennya khususnya support dan resistennya kemudian jangan lupa juga area retracementnya karena ini bisa menjadi bagian untuk meyakinkan apakah nanti bisa berlanjut atau berbalik kemudian setelah muncul setelah ada penolakan sudah ada penolakan ada benturan support resisten maka tinggal menunggu trigger kita triggernya dari mana dari pola-pola candle yang tadi kita sebutkan ada tiga yang sering muncul yang pertama adalah angle finger angle finger yang kedua adalah hammer kemudian tadi ada shooting star kemudian yang ketiga doji dari ketiga ini yang sering muncul di sana meskipun twister bottom twister top juga ada kalanya muncul kemudian ada evening star morning star namun demikian saya lebih menggarisbawai ketiga ini yang sering muncul di market dan menjadi bisa menjadi pemicu kita trigger kita untuk entry buy maupun sell tentu dengan memperhatikan step demi step yang kita sudah sampaikan demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa mengurangi tingkat MC teman-teman semuanya bahkan bisa mengurangi tingkat kerugian dan bisa memaksimalkan tingkat keuntungan kita terima kasih selamat pagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum